Sebelum kami menjelaskan rangkaian peristiwa ini seperti apa, kemudian langkah-langkah penanganan pada kasus penembakan ataupun excessive action ini yang dilakukan oleh anggota kami, kami pada kesempatan ini menyampaikan sekali lagi ucapan Bela Sungkawa kami atas nama Kepolisian Poresta Bessemarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Yang kedua, kami sebagai atasan Brigadier R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Semarang terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama. Dan atas segala tindakan dari anggota saya, Brigadier R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu, sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Pimpinan dan anggota Komisi Tiga yang kami hormati, kami sudah menyiapkan materi terkait dengan kasus penembakan ini. Dari admin mungkin bisa. Kami langsung kepada intinya, Pak. Jadi, di peristiwa ini jelas terlihat bagaimana tindakan dari anggota kami langsung ke menit ke-20. Di sini, di peristiwa ini, ada kendaraan yang dikejar oleh kendaraan yang lain. Ada satu kendaraan yang dikejar oleh kendaraan lain, di mana si pengejar ini membawa senjata tajam. Inilah kemudian yang disaksikan oleh anggota, kemudian berniat untuk mengejar. Namun kemudian, yang dikejar itu masuk gang. Ada kira-kira 100 meter dari peristiwa ini. Bentar, Pak. Ini anggota ini? Ini anggota, Pak. Yang dipukul tadi? Dijatuh tadi? Di ini? Dipukul atau apa tadi? Dimudur dikit-mudur dikit? Ini anggota ya, Pak? Siap. Ulangi dikit. Ulangi dikit. Yang dia jatuh tadi. Menit ke detik ke-19, apa tadi? 20. Ya. Nah, di sini menit ke-20 sekian. Nah, ini anggota. Nah, ini anggota, Pak. Nah, dia ini ya, anggota ya, Pak? Siap, betul. Nanti jatuh dikenal pada dia. Bermaksud akan mengejar. Oke. Mengikuti rombongan yang tadi, yang bawa. Bentar, ini anggota, Pak, ya? Siap, betul. Oke, tunggu bentar. Namun, belum sempat. Oh, dia menghalangi supaya orang tidak kesel-keselan. Belum sempat, yang ngejar itu dibalik kanan lagi, Pak. Oh, jatuh itu ya? Siap. Ngejar dia? Dia kemudian mengejar lagi, Pak, ke arah kanan. Mengejar si tiga motor tadi yang membawa sajam itu, Pak. Nah, posisi almarhum di peristiwa ini ada di motor pertama, Pak. Almarhum Gamma. Siap. Di posisi motor yang kedua, di tengah. Sampai dengan file ini, kami dapatkan dari apa namanya, Alfamart ya. Alfamart yang di TKP ini. Ada beberapa dokumen lagi yang nanti dapat kami sampaikan, tapi prinsipnya kami datang bersama penyidik yang menangan peristiwa ini dari Propam, kemudian dari Direkturat Kriminal Umum. Sampai di sini, mungkin, Pak, kami mempersilahkan kepada Kasubdit Jatan Ras untuk menjelaskan sejauh mana penanganan kasus penembakan ini. Oke, silakan. Silakan. Siap. Perkenalkan, nama kami AKBP Helmi saat ini menjabat sebagai Kasubit Tiga Jatan Ras di Treskrim Um Polda, Jawa Tengah. Mohon izin, pimpinan kami Polda, Jawa Tengah menerima LP 338 dengan LP nomor 178 bulan 11 tahun 2024 di mana dengan pasal persangkaan yang ada dalam LP yaitu perkara 338 dan 351 ayat 3 dengan korban adalah saudara gama. Peristiwa penembakan ini sendiri terjadi pada hari Minggu dini hari yang mana ketika menerima LP dari Direkturat Krimo mencoba merangkai suatu peristiwa di mana peristiwa itu bermula dari beberapa kumpulan anak-anak yang melakukan ajak tawuran melalui media sosial dan alat komunikasi ketika sampai di titik tempat pertemuan untuk terjadi tawuran ajakan tawuran itu ada menuju tempat TKP tawuran itu ada akan tetapi proses untuk terjadinya tawuran tidak terjadi karena salah satu lawan salah satu lawan itu membawa senjata tajam sehingga lawan satunya mundur sehingga terjadi proses mengejar sampai dengan TKP Alfamart pada saat sampai di TKP Alfamart posisi anggota tadi berasal dari daerah Gunung Bati Gunung Bati adalah daerah yang berlawanan dengan arah TKP pada saat itu anggota ini sempat dipepet oleh orang yang dikejar oleh tiga kendaraan sepeda motor kemudian anggota ini minggir ke arah badan jalan karena yang dikejar pertama tadi sudah masuk ke dalam gang kemudian tiga orang sepeda motor ini berbalik lagi menuju ke TKP semula kemudian berhadapan dengan anggota anggota ini ke arah tengah jalan dari arah sekitar 10 meter anggota berdasarkan keterangan yang sudah kita dapatkan melakukan tembakan peringatan satu kali arah jam 11 dengan mengatakan polisi kemudian karena saking kencang tembakan kedua mengenai almarhum saudara agama yang berada di posisi tengah kendaraan pertama kemudian untuk kendaraan kedua dilakukan penembakan juga tapi tidak ada korban kemudian tembakan ketiga mengenai tembakan terakhir keempat mengenai kendaraan terakhir dengan satu peluru tapi dua korban yang kena untuk yang dijoki keserempet wilayah dada kemudian yang dibonceng pelurunya masuk dari tangan kiri kemudian bersarang di pulang sebelah sini Bapak itu hasil penyirikan kami saat ini sudah ada 11 orang anak saksi yang dijadikan saksi dan terduga pelanggar sudah kita ambil keterangan kemudian proses ekshumasi sudah kita lakukan pada hari Jumat minggu lalu dengan membuktikan bahwa korban gama meninggal karena adanya proses penembakan pada saat proses ekshumasi ditemukan proyektil bersarang di bawah usus kemudian proyektil itu kita kirim ke lapor beserta dengan BBSNP yang sudah diamankan oleh Bidpropam Polda Jateng kemudian hari ini kami akan mendapatkan keterangan dari dokter forensik dan dokter dan dari pihak lapor mengenai CNP dan proyektil yang kemarin sudah kita kirim setelah itu nanti malam direncanakan akan dilakukan oleh TKP untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi setelah oleh TKP dan mendapat keterangan ahli dari ditreskrip um Bola Jateng akan melakukan penetapan terhadap tersangka dimana saat ini tersangka sudah dilakukan patsus oleh Bidpropam Polda Jawa Tengah mungkin itu gambaran peristiwa dan penyidikan yang dapat kami sampaikan terima kasih terima kasih waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi yang terhormat Bapak Ketua Komisi 3 Pimpinan Sidang RDP yang kami hormati seluruh beserta sidang yang berbahagia menijin menambahkan terkait dengan kejadian sudah dijelaskan secara detail oleh Pak Kapolestabes maupun Kasubdit 3 kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap beberapa saksi maupun kepada terduga sendiri yang intinya bahwa kejadian memberarkan bahwa kejadian tersebut penerbakan tersebut yang dilakukan oleh Saudara Aibda RZ sebanyak 4 kali pada tanggal 24 November pukul 00.22 di depan Alpharmat Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang perbuatan terduga pelanggar terekam oleh bukti elektronik yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolestabes kemudian akibat penembakannya dilakukan terduga pelanggar mengakibatnya satu orang meninggal dunia kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh tiga kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolestabes kemudian motif penerbakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalan terduga pelanggar jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolestabes menunggu tiga orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan terduga pelanggar telah melanggar perkap nomor satu tahun 2009 tentang penggunakan senjata api dan kita juga telah terapkan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 dan Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik kepolisian dan kepada terduga telanggar pelanggar hanya tinggal menunggu sidang kode etik yang sejogianya kami laksanakan di hari ini kami tunda untuk kami laksanakan di hari selanjutnya demikian yang kami perlu sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih